Yee, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, halo sahabatik, sahabat batik Jumpa lagi di channel saya, Tamakun Art Kali ini tangan saya berwarna ya Karena tadi habis mewarnai batik Yang disitu saya mencoba untuk bereksperimen Antara warna prussian, warna reaktif dengan indigosol Nah, seperti apa? Nah, nanti kita akan lihat Nah, sebelumnya saya mohon maaf karena Ini agak meloncat ya Karena materi yang saya sampaikan di video itu Belum sampai ke tahap warna Tapi nggak apa-apa ya, ini buat selingan Siapa tahu ini bisa jadi inspirasi Sehingga kita bisa, oh, bakal kayak gitu nih nanti ya, kira-kira Nah, seperti apa? Coba kita akan ulas di sini ya Nah, ini kalau Warna 100% dari prussian, warna reaktif Warna reaktif yang lainnya seperti remasol juga ya Jadi warnanya itu langsung kelihatan Meskipun tetap ada penguatnya disitu Nah, di video kali ini saya mencoba menampilkan batik-batik realis ya Yang saya explore di sini Ini warna 100% warna reaktif Oke Nah, nanti saya akan kasih lihat yang perpaduan dengan indigosol Apa sih bedanya ya Nah, sahabatik Bisa saya set di sini ya bahwa Warna indigosol itu Merupakan momo Warna yang Apa namanya Susah untuk diaplikasikan ya Karena disitu harus Ada takaran tertentu Ya, ada pembangkitnya juga Dan yang terlebih parah lagi Warnanya itu belum bisa kelihatan Kalau belum ada pembangkitnya Tapi itu seperti apa tekniknya Akan kita bahas di Teknik pewarnaan Ya, kita Loncat dulu Nah, di sini nih Ini mumpung kainnya belum Dipinang sama Peksinta batik ya Biasanya di World Facebook saya Nah, ini seperti ini hasilnya Jadi ketika warna Reaktif itu lebih Ngejreng Warna indigosol itu lebih soft Dia ngedok tapi soft Dan warnanya lebih Apa Solid gitu Nah, seperti ini Ya Oke Nah, ada yang seperti ini Ini gambarnya sama semua Cuma warnanya Saya Eksplorasi Di sini Nah Warnanya lebih Variatif Dan Gradasi Nah, seperti apa nanti Tekniknya Akan ada Ulasan Lebih lengkapnya Nah, ini Saya mau kasih lihat dulu nih Kesahat batik nih Ya Nanti Di video-video saya Kedepan Ya Semoga saja Tekniknya Lebih asik ya Lebih praktis Dan ada Yang terpenting Ada tips-tips Ya Tertentu yang bisa Menyangkau gambar-gambar Yang kita inginkan Nah, warna-warnanya juga Seperti ini Ya Menurut saya Memang Masih kurang ya Kurangnya Seperti apa Ya Ada dalam Imajinasi saya Nah, di sini ada Sebelum Si Indigo Sol itu Difiksasi Saya Coba yang ini Saya batik lagi Ya Ya Sudah diwarna Belum difiksasi Fiksasi itu Pembangkitan warna Terus saya Batik lagi di sini Baru Pembangkitan Warna Dengan Fiksasinya HCL dan Nitrit Nah, meskipun Tidak diberi warna lagi Karena di sini Ada Apa Warna yang ketutup Warnanya bisa Berubah ya Bisa beda gitu Sahabatik Nah Ini Ya Cuma di sini tadi Kasar saja Karena Sudah Apa Buru-buru Pengen lihat hasilnya Nah Nah ini Ada warna Ya masih Ya namanya juga eksperimen ya Nanti sahabatik juga Jangan bosen-bosen Untuk eksperimen Sampai Mendapatkan hasil yang Sesuai yang diinginkan Nah Dinikmati prosesnya Ya Sehingga Akan menemukan ciri khasnya Dari sahabatik sendiri Dan nanti teknik Dan wawasan Dan lain-lain Dan lain-lain Yang ada di Channel saya ini Siapa tahu Bisa menjadi Inspirasi ke depan Nah Melihat hasil Akhirnya seperti ini Sahabatik Jadi punya gambaran Ya Ah Seperti apa nanti Batik yang akan Sahabatik Bikin Nah Oke Gini aja Episode kali ini Ini Episode kayak Numpang lewat ya Tapi gak apa-apa Semoga ini menjadi Inspirasi Sahabatik semua Dan tetap semangat Tetap berkarya Salam budaya Salam restari Batik Indonesia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Da Sampai jumpa